Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah mungkin video apa ya, mungkin video nggak tau juga sih ya video apa nih Cuman disini saya ingin memberikan mungkin sebuah video bagaimana cara menghilangkan karat pada yang seperti ini ya Jadi ini adalah sendi gitu kan, tapi bukan sendi pada tulang manusia gitu ya Jadi kalau misalnya kayak ada sendi, misalnya sendi pintu atau mungkin ya kalau misalnya kayak rantai motor gitu ya, karatan kayak gini Dan kalau misalnya karatan itu kadang-kadang suka ini, suka agak macet dan susah untuk dibukanya Dan disini kalau misalnya kalian mau menghilangkan yang kayak gini, kalian bisa pakai pelumas ya, cuman nggak tau juga pakai pelumasnya apakah bisa semua Tapi disini saya menggunakan WD40 ya, jadi WD40 ini sebenarnya sih ini untuk motor ya kalau kata abang saya, cuman ya saya pakai untuk kayak menghilangkan karat yang seperti ini ya Dan ini juga udah saya coba di tang saya ya, jadi saya waktu itu kan tang itu jadi susah macet gitu ya dibukanya gitu Dan saya semprotin ya pakai WD40 ini, jadi kayak keluar kayak susu coklat gitu ya Jadi setelah disemprotin saya kayak digitu-gitu ya untuk ininya di engselnya kayak gitu-gitu dan nanti si karatnya tuh keluar gitu ya Cuman nggak tau juga sih ya apakah tanpa harus di elap atau gimana, apakah cukup disemprot aja Tapi nggak tau juga sih ya, ini pokoknya kalian bisa baca gitu ya, kalau misalnya kalian beli juga sih ya Dan ini videonya nggak disponsorin juga ya, saya cuman mau nunjukin doang gimana cara menghilangkan karat pada yang kayak gini Dan ini jujur menurut saya sih untuk ini cairan ini, WD40 ini sangat berguna gitu Kalau misalnya kalian ada yang macet-macet, contohnya kayak di stick PS juga bisa pakai WD40 di pintu, di rantai motor atau mungkin Mungkin di mobil atau mungkin ya kayak mungkin semacam perabot yang kalian punya gitu ya Contohnya kayak tang punya saya jadi agak macet atau mungkin kalian punya obeng gitu ya Atau mungkin semua bukan obeng ya, kayak semacam kunci pipa gitu ya, kan kadang-kadang kunci pipa tuh bekarat ya Dan ini bukan cuman untuk menghilangkan karat, kalau nggak salah ini tuh bisa melapisi juga sih ya, kalau nggak salah Ini protect ya, jadi bisa ini ada, kalau misalnya kalian melihat juga nih, ada, cuman ini tangan kanan pegang kamera yang kirinya ini gitu ya Jadi disini ada tulisannya, pokoknya kalian kalau beli baca aja yang belakangnya gitu ya Dan disini kalau misalnya kalian tahu juga atau mungkin bisa melihat nih, belum fokus juga ya Ya intinya ini bisa menjaga bearing menjadi kering dan bersih ya, dan bisa stop squeak ya Jadi kalau squeak itu jadi kayak bunyi gitu ya, misalnya kayak kalau misalnya di gini-gini, di pintu ya biasanya Bunyi gitu ya, kalian bisa coba untuk menyemprotkan WD40 ini ke engselnya Nah disini kita mungkin akan langsung saja coba semprotkan ya, tapi ini jujur ya, jujur ini kayak keras banget gitu Nah contohnya kayak gitu aja ya, untuk ininya Dan setelah itu kita bisa digoyang-goyang kayak gitu ya, setelah disemprotkan ya mungkin kemana-mana gitu ya Mungkin kalau misalnya kalian mau pakai, saya saranin kalian menggunakan safety glass ya, atau mungkin kaca pengaman gitu ya Karena takutnya ke mata, kalau kena ke mata nggak tahu juga ya, apakah bakal rusak juga atau nggak Tapi kalau misalnya lihat disininya sih kayak semacam ada lambang kimianya nih, lambangnya tuh kayak lambang jantung gitu Apa nih, sama api saya juga nggak tahu sih ya, saya juga nggak tahu juga Dan ya, ini jujur menurut saya sangat berguna banget sih ya untuk ini, untuk kayak yang kayak gini nih Untuk yang karat-karat gini, dan kalau yang macet-macet, atau mungkin kalau misalnya kalian mau pakai di tamiya gitu ya Misalnya, di mesinnya gitu ya, di gear ini, silahkan aja coba Dan saya saranin sih, pakainya jangan di kamar, mungkin karena saya lagi rekam aja, atau mungkin lagi pengen rekam gitu ya Ini bagaimana cara menghilangkan karatnya, saya menggunakannya di kamar Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa pakai di tanah, atau mungkin di tempat terbuka gitu ya Jadi ya biar nggak kena kerami kayak gini, karena males juga sih ya nggak bersihinnya Dan ingat harus pakai safety glass gitu ya, atau mungkin kacamata pengaman gitu ya Jadi, biar nggak kena mata aja, karena kalau misalnya mungkin kena mata, ya lumayan juga sih ya Walaupun saya belum pernah kena mata, tapi ya hati-hati aja ya, kalau misalnya kalian mau pakai Dan untuk harganya sih ya nih, yang agak lucu, saya beli di Boroma Untuk yang 100 mili, ini yang 300 ya Jadi kalau yang 100 mili itu harganya Rp44.000 gitu ya Dan yang 200 milinya, harganya itu adalah sekitar Rp47.000 Berarti 2 kalinya gitu ya, kapasitasnya 2 kalinya untuk WD40-nya Tapi harganya cuma beda tipis gitu Dan ini 300 mili, ini harganya cuma Rp54.000 Kalau nggak salah Rp55.000 Jadi karena kegunaannya bakal banyak menurut saya Jadi saya akan menggunakan saja yang 300 mili Dan ya, saya akan coba gitu ya, untuk yang lain-lainnya gitu ya mungkin Dan ini saya yakin pasti penggunaannya bakal banyak banget, kegunaannya gitu ya Dan ya, jadi kalian juga bisa menggunakan WD40 aja untuk coba-coba gitu ya Mungkin kalian bisa menggunakan untuk yang lain-lainnya Dan kalau misalnya kalian mungkin mau coba, silakan gitu ya Harganya murah, terjangkau ini untuk barang ini Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, saya Perci Biasa, nama saya Kri dari Tutori Berkasiak, dan thanks for watching, bye bye